Unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tarik mandat Jokowi ini berlangsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan sidang istimewa untuk menarik mandat pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap tidak mensejahterakan rakyat. Untuk menarik perhatian anggota Dewan dan masyarakat, para mahasiswa membakar ban di depan gerbang DPR. Tidak hanya itu, mereka juga melemparkan puluhan ekor kodok ke dalam halaman gedung Dewan. Kodok sendiri menggambarkan sikap politik dan kebijakan Jokowi yang kerap berubah-ubah dan membingungkan masyarakat. Meski sempat diwarnai aksi membakar ban, namun aksi mahasiswa berjalan kondusif dan dengan pengawalan serta penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat.